Intro Seluruh isi hutan belantara berduka Raja mereka, harimau terakhir yang hidup di hutan itu ditangkap manusia Tiba-tiba ada daunan tak bergerak Burung-burung berhenti berkicau Monyet-monyet tak lagi berlompatan Para babi termenung di kubangan mereka Hutan terasa menjadi sangat mencekam Kura-kura yang selama ini bertugas sebagai penasehat kerajaan Memerintahkan menteri perhubungan yaitu merepati Untuk mengundang perwakilan dari seluruh binatang yang menjadi penghuni hutan itu Sudah saatnya tampuk kepemimpinan beralih Begitu pikir kura-kura Pada hari yang ditentukan Para wakil dari berbagai jenis binatang yang ada di hutan itu berkumpul di balai rung istana Kancil membuka pembicaraan Selamat datang saudara-saudara sultan Mungkin saudara-saudara sudah paham Mengapa kita semua berkumpul di sini Raja kita sudah tak ada lagi bersama kita Kekosongan pimpinan ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama Para utusan mengangguk-ngangguk dengan wajah berduka Kura-kura memperhatikan satu persatu Ia berfikir keras Siapa yang pantas untuk memimpin mereka Tiba-tiba buaya membuka mulutnya Kalau melihat hierarki kekuatan Tentu akulah yang harus menjadi raja Kancil menatap ke arah buaya sambil berkata Sekarang zaman sudah berubah Proses pemilihan harus menyesuaikan dengan keadaan Pemilihan tidak bisa lagi didasarkan pada kekuatan fisik Karena sudah terbukti Bahwa kekuatan fisik itu tidak berguna Jika dilawan dengan kekuatan fikiran Atau saudara buaya mau mengajukan tantangan dan membuktikannya lagi? Buaya terdiam sambil menelan rudah Ia tak mau lagi mengambil resiko untuk berhadapan Dengan akal bulus sang kancil Di tengah ketegangan Tiba-tiba kuda membuka mulut Kita pilih saja yang paling bijak dari kita semua Buat apa kuat kalau kalah sama yang lemah tapi cerdas Buat apa cerdas kalau dipenuhi dengan akal-akal yang licik dan curang Kata kuda sambil melirik ke buaya dan kancil Kancil agak jengkel juga dengan sindiran itu Tapi ia menahan diri Harus main cantik begitu pikirnya Kuda melanjutkan kata-katanya Kalau menurut pandangan saya yang paling tepat adalah kura-kura Katanya sambil menunjuk ke arah kura-kura yang tersentak kaget Dia sama sekali tak memiliki ambisi untuk menjadi raja hutan Apa kata dunia nanti? Betul lah saya setuju Babi membuka mulut Kancil terdiam Dalam hatinya berkata Ternyata perkiraanku benar Kura-kuralah yang paling kuat peluang untuk menang Jika pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak Dialah yang terkenal paling bijak Ini tidak boleh terjadi Melihat gelagat ini monyet langsung menimpali Sebentar saudara-saudara jangan terlalu terpuru-puru menunjuk salah satu di antara kita Kancil melirik ke arah sang monyet dan menganggu kecil Rupanya beberapa hari sebelumnya pergerakan politik sudah terjadi Kancil dan monyet telah sepakat untuk menggalang aliansi Monyet sadar bahwa ia selalu kalah oleh kecerdikan kancil Karena itu ia setuju ketika kancil menawarinya posisi sebagai patih kerajaan Ia tahu bahwa peluangnya kecil untuk bisa jadi raja jika disaingkan dengan kancil Dan mereka berdua sadar bahwa satu-satunya hambatan untuk meluluskan cita-cita mereka adalah kura-kura Yang tersohor di seluruh penjuru hutan sebagai makhluk yang bijak Harimau seringkali mengeluarkan kebijakan yang dihormati masyarakat setelah berkonsultasi dengan kura-kura Jadi secara politik kura-kura memiliki kekuatan yang besar Meskipun kura-kura sendiri bukanlah ancaman karena seperti umumnya makhluk bijak yang lain Dia sama sekali tak punya ambisi atau keinginan untuk menjadi raja Yang berbahaya itu kalau masyarakat meminta dia untuk naik dan itu terbukti sudah terjadi Untuk itulah kancil dan monyet sudah menggalang strategi guna mencegal pencalonan kura-kura untuk menjadi raja hutan Saat ini diantara semua makhluk hutan memiliki berbagai kelebihan yang sangat beragam Ada yang pintar ternyata tak pantas karena suka licik Ada yang kuat tapi tak pantas karena bodoh Lanjut monyet sambil melirik ke arah buaya yang manyun Sebagian menyarankan kura-kura yang bijak Tapi menurut hemat saya buat apa bijak kalau tidak mampu bergerak cepat Ketika diserang dia tidak akan bisa melarikan diri Kura-kura menghela nafas mendengar hal itu Namun ia menyadari dirinya Ia tetap tenang Meskipun semua memiliki kelemahan Tapi kita tak punya pilihan lain selain mengakui bahwa Saat ini diantara kita semua yang paling kuat posisinya ada dua Yaitu kura-kura Monyet berhenti sejenak karena sebagian besar yang hadir bersorak mendengar kura-kura disebut Ia lalu melanjutkan Dan kancil Ini kalau buaya mengakuinya Kecuali kalau ia bersih keras dan mau membantah Buaya pura-pura tidak mendengar Semua setuju Kata monyet Yang hadir diam beberapa saat sebelum akhirnya menyatakan persetujuannya Nah Kalau kancil sepertinya siap dan bersemangat untuk memimpin kita Bagaimana dengan kura-kura Kata monyet sambil melihat ke arah kura-kura yang dari tadi terdiam Apakah kura-kura bersedia untuk dicalonkan Beberapa saat kehandingan meliputi pertemuan itu Para binatang berharap kura-kura mau Akhirnya kura-kura membuka mulut Sepertinya saya merasa tidak sanggup untuk memikul beban yang sebesar ini Apalagi seperti yang tadi monyet katakan Saya ini binatang yang lambat dan tak berdaya Nanti takut membuat kerajaan hutan malah mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan saya Monyet dan kancil yang sudah mengira bahwa kura-kura akan melakukan itu Terlihat sumringah Seperti kita semua dengar sendiri Begitulah pendirian kura-kura Jadi dia tidak akan maju sebagai calon raja Karena calon tinggal satu yaitu kancil Maka secara otomatis dialah yang akan menjadi Sebentar Gagak membuka mulut Dia memang tidak mau Tapi bagaimana kalau mayoritas penghuni hutan mencalonkannya Dia bisa jadi calonkan Tiba-tiba suara riuh rendah yang hadir terdengar Semua mengiakan kata-kata gagak Monyet melirikan jil Kancil mengerutkan keningnya Tapi ia memberi isarat dengan mengangguk kecil Tetap saja ini harus dikembalikan ke yang bersangkutan Kura-kura bagaimana? Apakah bersedia dicalonkan? Tanya Monyet Seperti biasa Sebelum berkata-kata Kura-kura berpikir beberapa saat Apakah saudara-saudara semua yakin? Para binatang kecualikan jil dan Monyet Ramai menjawab Yakin Saudara-saudara siap dengan semua konsekuensi Dan akibat yang mungkin muncul Karena kekurangan yang ada di diri saya Para binatang riuh rendah Menyatakan Siap! Baiklah kalau begitu Kata kura-kura sambil menghela nafas Semua ramai bersorak dan bersuit Kecuali kancil dan Monyet Karena sekarang ada dua calon Maka ini harus ditentukan dengan sebuah tantangan hutan Dan tantangan ini harus diusulkan dan disetujui ke dua calon Bagaimana? Kura-kura? Tantangan apa? Kura-kura bingung Karena ia tidak biasa memikirkan tantangan-tantangan Kancil Tanya Monyet Balap lari Jawab kancil dengan penuh keyakinan Para binatang tampak kasah kusuk dan menggerutu tanda tidak setuju Bagaimana kura-kura? Apakah setuju dengan tantangan ini? Para binatang berteriak-teriak meminta kura-kura untuk tidak setuju Saudara-saudara semua Tenanglah Saat ini kita semua sedang dalam keadaan genting Setelah yang mulia harimau ditangkap manusia dan ia tak memiliki penerus Kita semua harus mulai memikirkan masa depan kita Tanpa raja yang selama ini ditakdirkan untuk kita Saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua Untuk menumpahkan isi hati dan harapan kita kepada yang kuasa Sehubungan dengan ini Saya menyadari kekurangan saya Saya yakin bahwa kemungkinan saya untuk menang dalam balap lari dengan kancil sangatlah kecil Tapi kalau yang kuasa memang menakdirkan saya untuk memimpin kita Maka tak ada apapun atau siapapun yang bisa mencegahnya Karena itu saya akan menerima tantangan ini Untuk membuktikan pada saudara-saudara semua Dan terutama pada diri saya sendiri Saya ingin yakin bahwa di mata yang kuasa Saya layak untuk menjadi raja hutan Kata kura-kura Meskipun dalam hati kecilnya ini semua ia lakukan karena merasa ragu Apakah ia layak untuk bisa menjadi raja Mungkin kalau kancil yang menang Ia akan terbebas dari beban yang ia merasa tak sanggup memikulnya Beban yang luar biasa berat Sebagai seorang raja hutan Mendengar kata-kata kura-kura yang memang syarat dengan pemikiran seorang yang bijak Para binatang saling pandang Dan akhirnya meskipun penuh kekhawatiran Mereka bersorak mendukung kura-kura Monyet dan kancil saling tatap dengan kegembiraan yang luar biasa Akhirnya ambisi kita untuk menguasai hutan ini akan terlaksana Pikir keduanya Hari yang ditentukan pun tiba Jalur yang digunakan untuk balapan telah ditandai Umbul-umbul telah terpasang Dari berbagai pelosok hutan Para binatang berdatangan untuk menyaksikan peristiwa besar ini Kura-kura dan kancil tampak memasuki garis start Monyet naik ke sebuah batu besar untuk memberikan aba-aba dimulainya balapan Para penghuni hutan bersorak-sorai riuh rendah Kura-kura dan kancil telah siap di garis start Tak lama kemudian Monyet memberikan aba-aba dan Kura-kura melesat berlari sekuat tenaganya Para binatang kaget juga Mereka tak menyangka kura-kura bisa berlari secepat itu Para binatang serentak bertepuk tangan melihat hal itu Bergemuruh membelah hutan berantara Sementara itu kancil tampak santai Ia tersenyum merekehkan Sama sekali tidak terkejut melihat kecepatan lari kura-kura Ia lalu mengambil ancang-ancang Dan wushhh Melesatlah ia Dalam beberapa detik kura-kura telah tersusur Kancil terus berlari seperti angin di padang pasir Melaju dengan kecepatan tinggi Kira-kira dua bertiga jalur balapan Kancil berhenti Ia tampak kelelahan Ia melihat ke belakang dan tak melihat sosok kura-kura Santai sajalah Dia sudah terlalu jauh tertinggal Gumam kancil Ia melihat sebuah mata air yang begitu pening Suara gemericik membuatnya merasa sangat haus Mata air itu terlindungi sebatang pohon besar Tak jauh dari sana Terlihat hamparan rumput yang masih muda Segar dan tampak sangat menggiurkan Kancil lalu menghampiri hamparan rumput itu Langsung melahapnya Karena mungkin dalam keadaan capek dan lapar Ia merasa rumput itu adalah rumput ternikmat yang pernah ia makan Setelah kenyang Ia menghampiri mata air dan minum sampai puas Setelah bersendawa Ia lalu duduk di bawah pohon rindang Yang melindunginya dari terik matahari Angin semilir bertiup Memberinya rasa nyaman dan sejuk yang tak terkira Beberapa ekor burung kecil berkicau merdu di atas pohon Kancil menguap Lalu menghela nafas panjang Dan meregangkan tubuhnya Beberapa saat kemudian Ia tertidur dengan lelap Sementara itu kura-kura tengah berlari dengan nafas was-wasan Kecepatan larinya mulai agak menurun Ia dalam keadaan terengah-engah Tiba di lokasi kancil tertidur Kura-kura melihat hal itu sambil geleng-geleng kepala Ia lalu meneruskan larinya Kurah-kura mendekati garis finis Para binatang bersorak-sorai membelinya semangat Saat yang sama Serombongan monyet tiba di dekat kancil Karena peraturan melarang mereka untuk mencampuri jalannya lomba Mereka mengakalinya dengan beramai-ramai berteriak-teriak sambil berloncatan di atas pohon Dimana kancil tidur di bawahnya Mendengar suara ribut-ribut Kancil terbangun Ia kaget mendapati dirinya tengah tertidur Ia lalu bangun dan langsung melesat lari secepat kilat Gerombolan monyet itu semakin ramai berteriak-teriak Karena panik melihat kancil yang karena masih belum sepenuhnya sadar Malah berlari ke arah yang salah Ia menyusuri jalur balapan menuju garis start Saat yang sama Kura-kura semakin dekat ke garis finish Ia sudah terlalu lelah sehingga tak lagi berlari Melainkan berjalan terengah-engah Sementara itu kancil hampir tiba di garis start Ketika menyadari bahwa ia telah salah arah Secepat kilat ia mencoba berbalik arah Tanah mengepul di gerus kakinya Dan terdengar ia mengaduh Karena terburu-buru dan kurang kontrol Kaki kiri belakangnya terkilir Kancil merasa kesakitan Tapi ia tak mempedulikannya Ia langsung melesat lagi berlari ke arah yang benar Gerombolan monyet bersorak-sorak memberi semangat Ketika kancil melewati mereka Kancil berlari dengan segenap kekuatan yang masih tersisa di dirinya Ia tak mengiraukan rasa sakit di kakinya Ia terlihat agak terpincang-pincang Tapi karena pada dasarnya ia memiliki kelebihan dalam berlari cepat Meskipun terpincang-pincang Kecepatan larinya masih tinggi Kura-kura berjalan secepat mungkin Ia hampir tiba di garis finis Menyadari hal itu Sang kancil mempercepat larinya Memperjauh lompatannya Karena perasaannya sedang tidak menentu Ia merasa lelah, sakit, dan panik yang luar biasa Kancil tidak menyadari adanya seluruh-selur yang bergantungan di jalur balapan Ia melompat dan tak sadar bahwa lompatannya terlalu tinggi Sehingga lehernya terjerat seluruh yang menggelayu terlalu ke bawah Kancil tergantung Ia bergerak-gerak berusaha melepaskan diri Tapi malah membuat seluruh itu semakin erat mengikat lehernya Melihat kejadian itu Para binatang yang sedang bersorak-sorak Tiba-tiba berhenti bersuara Mereka khawatir melihat kancil Tapi tak satu pun berani berbuat sesuatu Karena peraturan tantangan Melarang siapapun untuk ikut mencampuri jalannya balapan Kura-kura tinggal selangkah lagi menginjak garis finis Ketika menyadari bahwa sorak-sorai terhenti Ia menghentikan langkahnya dan melihat para binatang menetap ke suatu arah Kura-kura membalikan badannya Ia melihat kancil yang tergantung merontah-rontah Melihat hal itu Tak peduli dengan garis finis Dan rasa lelah yang melandanya Kura-kura berlari sekuat tenaga menuju kancil Tiba di bawah kancil Kura-kura bingung Karena ia tidak bisa meraih kancil Ia mencoba meloncat Tapi sia-sia Kancil terlalu tinggi posisinya Gerakan kancil mulai melemah Kura-kura semakin panik Para penghuni hutan menahan nafas melihat semua kejadian itu Mereka merasakan ketegangan yang luar biasa Tiba-tiba Di tengah kebingungan Kura-kura melihat bahwa sulur yang menjerat sang kancil itu Melilit ke dahan pohon Dan bagian pangkal dari sulur itu ada di bawah pohon Ia menyadari hal itu Karena gerakan merontak kancil Ikut menggerakkan bagian pangkalnya Tanpa membuang waktu Kura-kura berlari ke arah pangkal sulur itu Dan dengan segenap kekuatannya Langsung menggigiti sulur tersebut Saat itu kancil sudah tak bergerak lagi Beberapa gigitan kemudian Sulur itu pun terputus Tubuh kancil berdebam ke tanah Kura-kura langsung berlari menghampirinya Kancil tak bergerak Kancil, kancil, saudaraku Sadarlah Teriak kura-kura Kancil tetap terdiam Tiba-tiba kancil terbatuk Ia melihat ke arah kura-kura Seluruh binatang yang menyaksikan hal itu Langsung bersorak dalam kegembiraan Mereka lega melihat sang kancil masih hidup Dan kura-kura berhasil menolongnya Mendengar sorak-sorai bergemuruh itu Kancil tiba-tiba meloncat bangun Melepaskan diri dari sulur Dan langsung berlari menuju garis finis Melihat hal itu Kura-kura malah tersenyum bahagia Ia terduduk sambil menarik nafas lega Terengah-engah kelelahan Ia tak peduli kalau ia tak memenangkan balapan Ia juga tak peduli bahwa ia tak akan menjadi raja Bahwa kancil lah yang akan jadi raja Yang ia pikirkan hanyalah rasa syukur Karena kancil sahabatnya dalam keadaan selamat Kancil berlari sangat cepat Sehingga tinggal hitungan detik saja Ia akan mencapai garis finis Saat itulah kancil menyadari heningnya suasana Sorak-sorai telah terhenti Tak ada yang bersorak menyemangatinya Kecuali segerombolan monyet Itu pun hampir tak terdengar Sorakan yang penuh keraguan Sejengkang lagi ke garis finis Tiba-tiba kancil menghentikan larinya Debu mengepul di sekitar kaki kancil Ia lalu membalikan badan Dan melihat ke arah kura-kura Ia mendapati kura-kura Tengah tersenyum dengan wajah bahagia Menatap ke arahnya Ia terlihat sangat gembira melihat dirinya Kancil menyadari semuanya Tiba-tiba kancil berlari menuju kura-kura Setibanya di sana Kancil menaikkan kura-kura ke punggungnya Lalu berlari menuju garis finis Di dekat garis finis Ia menurunkan kura-kura ke tanah Dan mempersilahkannya untuk melewati garis finis Sorak-sorai tiba-tiba bergemburuh kembali Para binatang berteriak-teriak mengelung-elukan kancil Kancil tersenyum bahagia mendengar hal itu Kura-kura menatap ke arah kancil Ia meminta kepastian Kancil mengangguk Kura-kura berbalik menghadap garis finis Tapi ia tak bergerak Ia malah melongo tak percaya Karena tak sabar Kancil sambil tersenyum mendorong tubuh kura-kura Sampai melewati garis finis Kura-kura menatap kancil dengan perasaan tak percaya Kancil malah tersenyum dan menunjuk kura-kura Meyakinkan bahwa ia layak untuk memimpin mereka Kura-kura berlari menuburkan kancil dan memeluknya Meledaklah suara sorak-sorai para penghuni hutan Mereka menyaksikan peristiwa bersejarah itu Dengan perasaan sukacita Tak lama kemudian Para binatang berhamburan menghampiri kancil dan kura-kura Mereka langsung mengangkat dua binatang kebanggaan mereka itu Mengaraknya berkeliling hutan Menyet melihat betapa bahagianya para binatang Walaupun ia bingung Bagaimana nasib kesepakatannya dengan kancil Tapi ia kemudian tak lagi memikirkan hal itu Karena para binatang menyerbu dan mengangkatnya Untuk ikut diarak keliling hutan Ia merasa apapun yang terjadi nanti Kura-kura akan membuat keputusan yang tak akan mengecewakannya Seisi hutan bergemuruh dengan suara para penghuninya Menjadi tanda bahwa sejak saat itu Kura-kura telah menjadi raja hutan Memimpin hutan dengan segala kebijaksanaannya Manusia yang hidup di pinggiran hutan Heran mengapa suara binatang di hutan terasa begitu ramai Mereka tak menyadari bahwa manusialah yang membuat itu semua terjadi Manusialah yang berperan besar dalam setiap peristiwa besar di kelajaan binatang Dan itu tidak akan berhenti sampai disini Kedepannya pun rasanya akan tetap seperti itu Dalam hidup ini Hidup kita Hidupmu Peliharalah kasih sayang dan kebaikan Agar tumbuh subur dalam dirimu Karena itulah nanti yang akan membawamu ke gerbang kebahagiaan Percayalah Tetap positif Semangat Dan berusahalah untuk selalu menebar kebaikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton